Kekeringan petani bawang merah, gunakan air libah Antrian warga legalisir akte dan kakak Tradisi Syawalan Merti Desa Halo Saudara, apa kabar Anda? Tenang sekali Kompas Pekalangan hadir kembali dengan beragam informasi penting dan menarik Baik dari dalam kota Pekalangan maupun sekitarnya Ya Saudara, berita penggerebekan gudang kosmetik ilegal Dan juga aneka berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalangan pagi ini Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalangan selengkapnya di Kompas TV Dependent Terpercaya Ya Saudara, kita awali informasi hari ini dengan sejumlah petani bawang merah Di Kabupaten Brebos terpaksa menggunakan air limbah buangan rumah tangga Untuk mengairi lahan pertaniannya Hal ini dilakukan agar tanaman mereka bisa tetap hidup hingga masa panen Kalau sumber air yang ada sudah mengering Dampak musim kemarau mulai dirasakan petani bawang merah Di wilayah Pantura Brebos, salah satunya di Desa Limbangan Kulon Kondisi kali yang merupakan sumber pengairan sudah mulai mengering Sehingga banyak petani yang tidak menanam bawang Banyak petani enggan menanam karena khawatir kebutuhan air hingga masa panen tidak tercukupi Sedangkan sejumlah petani yang sudah menanam kini dilanda kekhawatiran Karena terancam gagal panen akibat tidak terairi air indikasi Beberapa petani yang terlanjur sudah menanam memanfaatkan sisa air sungai yang telah mengering Meski kondisi air berwarna keruh, berbau dan berbusa Karena sudah bercampur limbah rumah tangga Petani terpaksa memompak air tersebut Hal ini untuk mempertahankan tanamannya agar tetap hidup hingga masa panen Sungainya udah nggak ngalir lama ya? Iya pak, ngalirnya ngalir dari desa, buangan-buangan mandi, orang mandi Orang cuci piring, cuci pakaian Dialirkan ke sini, ke sungai Ini memang harusnya musim tanam pak? Ini harusnya musim tanam, tanam bawang, kalau ini kan dulu tanam padio Ini bulan 6 kan harusnya tanam bawang Tapi kesulitannya itu air Jadi khawatir? Khawatir, kalau udah setengah umur, kalau 20 hari lah, kan patal Patal nggak ambil lah Petani berharap agar pemerintah setempat melalui dinas terkait segera turun tangan Untuk membantu memenuhi kebutuhan air Karena selain ongkos memengkak akibat menggunakan air limbah Dipastikan hasil panen tidak maksimal Hal ini agar petani terhindar dari kerugian yang lebih besar Di peralihan musim hujan ke musim kemarau ini Harga cabai di Pemalang meningkat Hal ini menjadi berkah bagi para petani Karena permintaan dan keuntungan juga meningkat Pasal lebaran harga sayuran terutama cabai Masih tinggi di pasaran Hal ini sangat menguntungkan bagi petani Seperti yang dirasakan sejumlah petani cabai Di lisa Pagintaran, Kecamatan Pulau Sari Kabupaten Pemalang ini Saat ini para petani mengaku senang Lantaran harga cabai besar Di tingkat petani saja sudah dikisaran 25.000 sampai 30.000 rupiah Padahal sebelumnya hanya 16.000 rupiah per kilogramnya Marmos adalah seorang petani mengaku harga saat ini sebanding Dengan biaya produksi Bahkan petani bisa merasakan untung Dengan tingginya harga cabai Masih mahalnya harga cabai lantaran permintaan pasar cukup besar Sementara memasuki musim kemarau sudah mulai jarang panen raya cabai Bahkan hampir tidak ada petani yang berani menanam cabai Kalau harga cabai saat ini ya lumayan bagus Antara 25.000 sampai 30.000 rupiah Untuk cabai besar, cabai merah Jadi untuk petani untung ya Pak? Kalau saat ini ya diuntungkan Karena dengan harga Cuman berbedanya walaupun harganya agak tinggi Untung cuman Yang kadang-kadang ini Harga obat-obatan dan pupuk itu mahal Kadang sulit dicari Sehingga kenapa sekarang harga mahal Karena barangnya sedikit Meski demikian para petani mengaku tidak bisa merasakan keuntungan lebih lama Dari tanaman cabai Pasalnya memasuki musim kemarau seperti sekarang ini Petani akan merasakan kesulitan air Untuk menyirami tanamannya Untuk meringankan beban masyarakat Usai perayaan Hari Raya Idul Fitri Dan menjelang tahun ajaran baru sekolah Polres Kudus mengelar pasar murah Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-73 Bayangkara Ratusan warga rela antri di bawah terik matahari Untuk membeli barang kebutuhan pokok Serta berbagai kebutuhan sekolah di pasar murah Yang digelar oleh Polres Kudus di lapangan Desa Rendang Perbagai kebutuhan pokok Seperti beras, gula, dan minyak goreng Dijual dalam pasar murah ini Selain itu untuk menghadapi tahun ajaran baru Dalam pasar murah ini juga terdapat San yang menjual berbagai kebutuhan sekolah Seperti buku, sepatu, dan pakaian Yang dijual dengan harga lebih murah Dibanding dengan harga di pasaran Menurut Kapolres Kudus Pasar murah ini digelar dalam rangka Menyambut Hari Bayangkara ke-73 Dengan harapan bisa membantu Meringankan beban masyarakat Usai perayaan lebaran Idul Fitri Dan menjelang masuk tahun ajaran baru sekolah Kegiatan pasar murah ini juga didukung oleh Dinas Perdagangan Dan sejumlah pasar syawalan di Kudus Dan kurang dari 2 jam dagangan di pasar murah Yang dikilar Polres Kudus ini habis terjual Iban Miftahudin, Kompos TV, Kudus Antrian warga legalisir akte dan kakal mengular Nantikan informasi selengkapnya Usai Padiwara berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton